bagaimana kabar kalian semua semoga baik baik saja amin oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara menggunakan aplikasi short tv ini nah jadinya jika kalian bingung bagaimana cara menggunakannya kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini like jualan suka dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow instagram sedi pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya disini langkah yang pertama yaitu kalian itu tinggal download aplikasinya setelah kalian download kalian tinggal masuk ke dalam aplikasinya nah ini adalah tampilan dari aplikasi short tv disini kita skip saja iklannya nah jadinya disini banyak sekali film yang kalian tuh atau tontonan yang kalian tuh bisa tontonnya disini ya banyak sekali dari daftar peringkatnya nah jadinya disini ini adalah fitur berandanya kemudian di yang kedua ada klip pendek yang dimana seperti ini oke seperti ini ya nah disini kemudian disini ada fitur daftar saya yang dimana disini kita bisa lihat disini ada koleksi saya yang kalian tuh bisa simpan kemudian disebelahnya ada baru saja ditonton yang baru saja kalian tonton jadinya historinya itu akan tersimpan disini ya nah kemudian disamping sininya ada profile yang dimana disini ada id saya yaitu jika kalian ingin add kalian tuh bisa add nah disini adalah tempat settingan dari aplikasinya ya baik itu hadiah umpan balik kalian tuh bisa ada atur bahasa disini ada setting atau pengaturannya ya seperti ini ya nah disini kalian tuh bisa lihat info akun kalian ya oke nah jika kalian tuh ingin berlangganan nah nantinya kalian tuh tinggal klik berlangganan seperti ini jadinya disini kalian tuh bisa melihat premium dapatkan lebih banyak coin dan bonus ya jadinya jika kalian tuh nanti berlangganan premium kalian tuh akan mendapatkan akses yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berlangganan atau yang tidak membeli premium ya maaf dia keluar oke nah kita akan pergi ke sini ya oke kita pergi ke beranda ya nah jadinya jika kalian tuh ingin menonton kalian tinggal klik saja seperti ini ya seperti ini ya oke nah jadi tampilannya seperti ini nah jadinya disini kalian tuh bisa klik fullscreen ya seperti ini oke nah disini ya ini fullscreen nya jadinya tidak ada logo-logo di sampingnya nah kemudian ini untuk fullscreen nah jika kalian ingin mempercepat kalian tinggal klik saja yang ini yang satu kali ya nah ini kalian tuh bisa setting dua kali setengahnya nah disini juga kalian tuh bisa atur resolusinya ya itu 480p 720p 1080p kalian tinggal pilih saja ya oke nah jadinya disini banyak sekali iklan yang ada di dalam aplikasi ini kalian tinggal skip saja ya nah jadinya disini kalian tuh tinggal tonton saja tentang film atau tontonan yang kalian ingin tonton ya cukup mudah bukan cara untuk menggunakan aplikasinya nah jika kalian ingin login kalian tinggal klik profile kemudian nanti kalian tinggal pilih yang di paling atas ini untuk login ya ke akun kalian ya agar kalian itu nanti mudah mengakses aplikasinya nah jika kalian tuh ingin mengisi ulang coin kalian klik isi ulang saja seperti ini nah disini kalian tuh bisa lihat harga-harga coinnya ya oke oke mungkin sekian tutorial atau tips atau bagaimana cara menggunakan aplikasi short tv ini semoga tutorial tips bisa bermanfaat jika tutorial tips bisa bermanfaat share ke teman-teman kalian semua see you next time and bye